Intro Hai guys, Balemovie disini Di video kali ini kita akan membahas sebuah seris terbaru dari Netflix Yang berjudul Wednesday Film bergenre horror misteri ini bercerita tentang seorang remaja bernama Wednesday Yang dikenal aneh dan misterius Tidak seperti anak-anak seusianya, Wednesday lebih menutup diri dari kehidupan Dan lebih tertarik pada hal-hal berbau horor dan mistis Tak jarang ia juga sampai membahayakan nyawa orang lain Dan harus berpindah-pindah sekolah beberapa kali Bagaimana keseruan cerita kehidupan Wednesday? Simak alur ceritanya sampai selesai Tapi sebelum kita ke alur ceritanya Mimin gak bosan-bosan ingatin kalau konten ini berisi full spoiler Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Di awal seris kita pun diperlihatkan pada seorang siswi SMA bernama Wednesday Adams Yang baru saja memasuki sekolah Dapat dilihat orang-orang menatap Wednesday dengan tatapan sinis sekaligus takut Bagaimana tidak, Wednesday dikenal sangatlah aneh dan menyeramkan Di dalam lokernya Wednesday menemukan adiknya Pugsley Adams yang sedang terikat Saat ditanyai siapa pelakunya, Pugsley mengaku tidak tahu Belakangan ini Wednesday mendapatkan kekuatan berupa penglihatan Penglihatan itu muncul begitu saja dan rasanya seperti terapi kejut listrik Saat menyentuh tangan Pugsley, Wednesday mendapatkan penglihatan Berupa para pelaku yang telah membuli adiknya Tidak terima adiknya diperlakukan dengan buruk Wednesday langsung menemui para pembuli untuk balas dendam Tak tanggung-tanggung, ia melepaskan dua kantong penuh berisi ikan piranha ke dalam kolam renang Anak-anak nakal yang sedang berenang itu lantas segera kabur Namun sayangnya salah satu dari mereka tetap terkena gigitan ikan piranha Akibat perbuatannya, Wednesday akhirnya dikeluarkan dari sekolah Hingga ia terpaksa harus masuk ke sekolah lain Disinilah awal petualangan Wednesday akhirnya dimulai Hari itu kedua orang tua Wednesday yaitu Morticia Adams dan Gomez Adams Mengantarkan Wednesday ke sekolah barunya Sekolah itu bernama Nevermore Academy Kebetulan kedua orang tua Wednesday adalah alumni dari sekolah itu Mereka merasa sekolah itu adalah sekolah yang tepat untuk Wednesday Nevermore Academy dikenal sebagai sekolah untuk anak-anak buangan dan aneh seperti Wednesday Tempatnya gelap dan jauh di tengah hutan Sesampai di sekolah mereka pun disambut oleh kepala sekolah bernama Larissa Wims Yang juga merupakan teman sekamar Morticia dahulu Setelah itu Wednesday pun diantarkan menuju Asrama Opelia Di sana ia sekamar dengan seorang anak bernama Inet Sinclair Terlihat ia adalah anak yang ceria dan penuh warna Sangat berbeda dengan Wednesday yang hanya menyukai warna hitam Bahkan kepala sekolah sampai membuatkan seragam khusus berwarna hitam untuk Wednesday Saat sedang berkeliling sekitar sekolah Inet menjelaskan tentang adanya empat geng utama di Nevermore Mereka adalah Taring, Bulu, Batu, dan Sisik Inet sendiri tergabung ke dalam geng Bulu karena ia adalah serigala Di sana mereka juga melihat seorang wanita bernama Bianca Berkeley Yang merupakan ketua geng Sisik Sekaligus mantan kekasih seniman sekolah yang bernama Xavier Troop Lalu ada juga Ajax Petropolis, anak yang disukai oleh Inet Dan masih banyak anak-anak lainnya yang harus Wednesday kenal Sebelum berpisah dengan keluarganya, Motricia memberikan hadiah kalung untuk Wednesday Dan sebuah bola kristal sebagai penghubung di antara mereka Tak lupa mereka juga meninggalkan sebuah potongan tangan bernama Thing Yang dijadikan sebagai mata-mata untuk mengawasi Wednesday Di daerah dekat Nevermore bernama Jericho Akhir-akhir ini sering terjadi pembunuhan misterius Korban dari pembunuhan itu biasanya hancur terpotong-potong Seperti diserang oleh binatang buas Sheriff setempat yang bernama Sheriff Galpin Masih belum bisa menyelesaikan kasus ini Namun ia berpikir semua ini ada kaitannya dengan Nevermore Kesokan harinya Wednesday mengikuti kelas anggar Di sana ia melihat seorang anak bernama Rowan Yang baru saja dikalahkan oleh Bianca Bianca pun mengeluh pada pelatih karena ia tidak pernah mendapatkan lawan yang sebanding Wednesday yang mendengar hal itu pun langsung menawarkan diri untuk melawan Bianca Mereka pun bertarung tanpa menggunakan helm Dan siapapun yang terluka lebih dulu akan dinyatakan kalah Pada awalnya Wednesday mampu mengimbangi kemampuan Bianca Walaupun pada akhirnya Bianca berhasil melukai Wednesday Setelah itu Wednesday pergi ke UKS untuk mengobati lukanya Saat ia keluar dari UKS sebuah patung burung tiba-tiba terjatuh ke arahnya Beruntung saja Wednesday berhasil diselamatkan oleh Xavier Di tengah waktu luangnya Wednesday selalu menyempatkan waktu untuk menulis Saat ia sedang menulis Wednesday akhirnya menemukan Thing Ia tahu Thing dikirim oleh kedua orang tuanya sebagai mata-mata Namun kini karena ia telah ketahuan Thing diberikan dua pilihan Mau dikurung selama satu semester penuh atau menjadi anak buah Wednesday Karena tak mau tersiksa Thing pun akhirnya terpaksa memilih pilihan yang kedua Kesokan harinya Wednesday dibawa ke kota Jericho untuk menemui seorang psikiater bernama Dr. Kinbot Seperti biasa Wednesday tidak suka menemui psikiater Jadi ia pun memutuskan untuk kabur lewat jendela Dalam perjalanan kabur Wednesday tidak sengaja menabrak seorang bapak-bapak Yang di dalam penglihatannya akan mati karena kecelakaan Setelah itu Wednesday pun masuk ke sebuah coffee shop Di sana ia berkenalan dengan anak Sheriff Galpin yang bernama Taylor Galpin Wednesday meminta bantuan Taylor untuk mengantarkannya ke stasiun Namun Taylor menyuruhnya menunggu Saat ia sedang menikmati secangkir kopi Anak wali kota bernama Lucas dan teman-temannya datang menghampiri Wednesday Mereka pun kesal karena Wednesday menghina gaya pakaian mereka Hingga perkelahian pun akhirnya terjadi Tak diduga, Wednesday ternyata mampu mengalahkan mereka sendirian Setelah itu Sheriff Galpin pun datang Ia terkejut karena Wednesday mampu mengalahkan tiga anak sekaligus Keributan itu juga membuat Wednesday ketahuan Sehingga ibu Larissa datang menjemputnya Namun saat mengetahui Wednesday adalah putri dari Gomez Adams Sheriff Galpin pun berkata bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh Pada malam harinya Wednesday menghibur diri dengan bermain cello sendirian Di saat itu pula terlihat Rowan yang memasuki sebuah ruangan Dan merobek salah satu potongan gambar di dalam sebuah buku Setelah itu Wednesday mengirim Thing menemui Taylor untuk memberikan nomor teleponnya Tentu saja hal itu adalah sesuatu yang baru untuk Taylor Namun ia berusaha untuk tidak takut Wednesday menghubungi Taylor untuk menagih janjinya yang ingin membantu Wednesday untuk kabur Kebetulan besok malam ada acara festival panen Nah Wednesday berniat memanfaatkan momen itu untuk kabur ke stasiun Di festival panen Wednesday dan Taylor pun kembali bertemu Di sana Taylor sempat memberikan catatan kepolisian milik Gomez Adams Yang mungkin bisa membantu Wednesday untuk mengetahui kejahatan apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya Lalu saat mereka berdua akan berangkat ke stasiun Lucas dan teman-temannya lagi-lagi datang menghadang Wednesday untuk balas dendam Wednesday dan Taylor pun kabur ke arah keramaian Saat mereka sedang kabur Wednesday tidak sengaja menabrak Rowan Saat itulah ia pun mendapatkan penglihatan bahwa Rowan akan segera mati Karena hal itulah Wednesday pun memilih untuk pergi menyusul Rowan agar ia bisa menyelamatkannya Bukannya berterima kasih Rowan justru malah balik menyerang Wednesday dengan menggunakan kekuatan telekinesis Ia berkata bahwa ia harus membunuh Wednesday untuk menyelamatkan semua orang Bahkan ternyata Rowan adalah orang yang tempoh hari menjatuhkan patung burung ke arah Wednesday Semua ini bermula saat Rowan melihat potongan gambar gadis berkepang yang mirip seperti Wednesday Ibu Rowan yang merupakan peramal pernah berkata bahwa Rowan harus menghentikan gadis itu jika ia datang ke Nevermore Namun tiba-tiba saja monster mengerikan datang menyelamatkan Wednesday Monster itu mencabik-cabik tubuh Rowan dan pergi begitu saja Sheriff Galpin dan pasukannya langsung datang ke TKP untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi Namun secara misterius mayat Rowan tidak ditemukan Hingga orang-orang berpikir bahwa Wednesday telah berbohong Wednesday pun berusaha meyakinkan Sheriff Galpin Ia merasa ada seseorang yang sengaja menutupi kematian Rowan Atau justru menutupi keberadaan si monster pembunuh Namun secara mengejutkan Rowan tiba-tiba kembali ke sekolah Berbeda dengan kesaksian Wednesday ia kembali dengan tubuh yang baik-baik saja Hal ini pun membuat Wednesday kebingungan Namun ia bertekad untuk membuktikan semua perkataannya Sejak saat itu Wednesday mulai melakukan penyelidikan Ia berusaha bertemu dengan Rowan Namun ibu Larissa bilang Rowan sudah dikeluarkan dari sekolah Wednesday lalu pergi menemui Xavier untuk menggali informasi lebih tentang Rowan Saat itu Xavier menanyakan hubungan Wednesday dengan Taylor Ia pun mengingatkan agar Wednesday menjauhi Taylor karena ia adalah anak yang nakal Terlihat sepertinya Xavier dan Taylor sama-sama tertarik pada Wednesday Namun Wednesday tidak terlalu memikirkan hal itu Karena untuk saat ini ia ingin fokus menyelidiki kasus Rowan Wednesday kemudian mengirim Thing untuk membutuhi Rowan Namun saat Rowan masuk ke dalam toilet ia kehilangan jejaknya Ternyata Rowan telah berubah wujud menjadi lelaki Dan berubah lagi menjadi ibu Larissa Lantas mengapa ibu Larissa menutupi kematian Rowan? Hal ini pun membuat Wednesday semakin curiga Siang harinya Wednesday nekat kembali ke TKP untuk mencari petunjuk Di sana ia pun bertemu dengan Taylor Taylor yang masih kebingungan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di malam festival Setelah mendengarkan penjelasan Wednesday Ia pun percaya kepadanya Apalagi saat mereka menemukan kacamata Rowan di lokasi tersebut Setiba di sekolah Wednesday langsung menyelidiki kamar Rowan dan Xavier Ia di sana ingin mencari buku tempat potongan gambar yang diberikan oleh Rowan Setelah diselidiki Wednesday tidak berhasil menemukan buku itu Ia malah memergoki Bianca dan Xavier yang sedang berdebat karena kedekatan Xavier dengan Wednesday Kesokan harinya turnamen POCUP akhirnya tiba Keempat asrama berkumpul untuk pertandingan perahu Tidak ada peraturan dalam pertandingan ini Dan bagi kelompok manapun yang berhasil kembali lebih dulu Akan dinyatakan sebagai pemenang Seperti tahun-tahun sebelumnya Bianca selalu menggunakan kecurangan untuk menyabotase lawannya Misalnya dengan menyuruh anak buahnya yang merupakan ikan duyung Untuk mendorong perahu-perahu dari asrama yang lain Wednesday dengan cepat mengetahui kecurangan itu Dan ia pun segera mengeluarkan jaring untuk menangkap si ikan duyung Setelah itu masing-masing kelompok mengambil bendera mereka Saat Wednesday menyentuh bendera itu Ia tiba-tiba kembali mendapatkan penglihatan Dalam penglihatannya ia melihat anak yang sangat mirip dengan dirinya Anak itu kemudian berkata bahwa Wednesday adalah kuncinya Dan setelah itu Wednesday kembali terbangun Setelah kembali ke pertandingan Kelompok Wednesday lagi-lagi disabotase Untungnya, Fink dengan cepat masuk ke dalam danau Dan menampar si ikan duyung Berkat bantuan itulah, kelompok Wednesday pun akhirnya berhasil memenangkan pertandingan pokap Pada malam harinya, Wednesday kembali menyelidiki tentang potongan gambar Ia memasuki sebuah ruangan yang sangat misterius Ia yakin buku yang ia cari ada di dalam ruangan itu Setelah ia memecahkan teka-tekinya Pintu ruangan itu pun akhirnya terbuka Sesuai dugaan Wednesday Di sana ia pun menemukan buku tempat potongan gambar yang diberikan oleh Rowan Namun saat Wednesday akan pergi Ia tiba-tiba ditangkap oleh kelompok misterius Ruangan itu ternyata adalah markas sebuah kelompok bernama Nightshade Beranggotakan Bianca, Xavier, Ajax, dan masih banyak yang lainnya Wednesday yang bukan bagian dari anggota terancam akan mendapatkan hukuman Namun ia berhasil melepaskan diri dengan sangat mudah Setelah menyatukan potongan gambar pada buku Wednesday melihat bahwa di sebelah halaman sebelumnya ada gambar pendiri kota Jericho yang bernama Joseph Craxton Kesokan harinya semua murid mengikuti bakti sosial di kota Jericho Momen ini akan Wednesday manfaatkan untuk mencari tahu tentang Craxton Dan apa hubungannya dengan Wednesday di masa lalu Saat Wednesday sedang menelusuri tempat kediaman Craxton Ia melihat Lucas dan teman-temannya sedang membuli seorang anak culun yang bernama Eugene Eugene membuat Wednesday teringat pada adiknya Karena ia lemah dan selalu dijadikan sebagai target bulian Karena merasa kasihan, alhasil Wednesday pun menyelamatkan Eugene dan mengajaknya untuk ikut berkeliling Ia kemudian memasuki sebuah ruangan terlarang berisi barang-barang peninggalan Craxton Di dalam ruangan itu Wednesday melihat sebuah lukisan Craxton Dan di sana ia juga melihat anak yang sebelumnya muncul di dalam penglihatannya Hal ini pun akhirnya semakin memperkuat dugaan Wednesday bahwa semua ini saling berkaitan satu sama lain Ia kemudian bertanya pada Taylor di mana rumah Craxton yang dahulu Siapa tahu ia bisa mendapatkan petunjuk di sana Rumah asli Craxton berada jauh di dalam hutan dan sangat berbahaya Mungkin sekarang hanya tersisa puing-puing dari bangunan Tak peduli dengan perkataan Taylor, Wednesday langsung pergi ke sana seorang diri Di tempat itu ia berusaha menyentuh berbagai tempat Siapa tahu ia bisa mendapatkan penglihatan Saat menyentuh pintu gerbang, Wednesday mendapatkan penglihatan tentang masa lalu Saat itu ia melihat bahwa anak di gambar itu adalah leluhurnya yang bernama Goody Adams Anak itu dan semua keluarganya dikecam oleh Joseph Craxton karena dianggap sebagai penyihir Mereka semua bahkan dikurung di satu tempat dan dibakar hidup-hidup Namun beruntung saja Goody berhasil menyelamatkan diri melewati pintu bawah tanah Anak itu kemudian menghampiri Wednesday dan mengatakan bahwa Craxton adalah orang jahat Dan ia tidak akan pernah berhenti sampai bisa membunuh mereka semua Saat terbangun, Wednesday dikejutkan dengan kedatangan si monster Wednesday dan Thing pun melarikan diri namun mereka menemukan jejak kaki manusia Yang artinya monster pembunuh itu sebenarnya adalah manusia Tiba-tiba saja Xavier muncul di hadapan Wednesday Ia berkata bahwa ia sengaja datang ke sana untuk menyusul Wednesday Namun saat Wednesday ingin menunjukkan bukti jejak kaki pada Xavier Ternyata buktinya sudah menghilang karena air hujan Tiba di penutupan acara bakti sosial Wednesday sengaja membakar patung monumen Craxton Sebagai salah satu balas dendam atas kejahatan Craxton terhadap leluhurnya Di malam harinya monster pembunuh kembali menemukan mangsa Ia adalah seorang pengemis yang sedang beristirahat di dalam hutan sambil mengotak atik sebuah kamera Berkat hal itu, Sheriff Galpin setidaknya mendapatkan bukti yang memperlihatkan wujud monster pembunuh Di malam yang sama, Ajax dan Inid janjian untuk bertemu Inid berdandan sangat cantik dan menunggu dengan sabar Namun setelah menunggu beberapa jam, Ajax tak kunjung terlihat Ternyata Ajax terkena sihir membeku karena ia melihat rambutnya sendiri Yap, jadi itulah alasan mengapa Ajax harus selalu menutupi rambutnya Karena apabila dilihat oleh orang lain, maka bisa membuat mereka membeku dalam beberapa jam Di waktu yang sama, Wednesday pergi ke ruangan otopsi untuk menyelidiki korban pembunuhan monster Ia dibantu oleh Ving memeriksa mayat pengemis yang baru saja mati Diketahui, salah satu kaki korban dipotong dengan dua jarinya terputus dan menghilang Setelah mengumpulkan semua berkas, Wednesday mengambil kesimpulan Bahwa setiap korban selalu kehilangan salah satu anggota tubuhnya Di dalam kelas, Wednesday memperhatikan Xavier yang bersikap aneh Ia berkata punggungnya sakit karena bermain anggar Namun ada bekas luka cakaran di lehernya Karena merasa curiga, Wednesday pun pergi untuk menyelidiki ruangan lukisan Xavier Secara mengejutkan, di sana ia melihat ada begitu banyak lukisan monster pembunuh Apakah ini artinya Xavier adalah monster itu? Wednesday kemudian membawa sketsa Xavier ke hadapan Sheriff Galpin Ia meminta Sheriff Galpin untuk mengintrogasi Xavier sebagai tersangka pembunuhan Namun Sheriff Galpin menolak karena buktinya masih terlalu lemah Alhasil, Wednesday pun membawa kembali sketsa itu untuk ditelusuri lebih lanjut Saat ia dan Eugene sedang memperhatikan sketsanya Eugene merasa pernah melihat lubang yang sama persis seperti di sketsa itu Eugene kemudian mengantarkan Wednesday menuju lokasi tersebut Tanpa rasa takut, Wednesday dan Eugene nekat masuk ke dalam gua itu Di sana mereka melihat ada begitu banyak tulang belulang Yang artinya tempat itu memang markas monster pembunuh Tak lupa, Wednesday mengambil satu potongan tulang untuk dijadikan sebagai barang bukti Selain itu, ia juga mengambil bekas darah Xavier agar DNA-nya bisa dicocokkan dengan tulang yang ia temukan Saat sedang mengambil barang bukti, Wednesday ketahuan oleh Xavier Di sana Xavier pun menjelaskan bahwa ia bukanlah monster pembunuh seperti yang dituduhkan Ia menggambar sosok monster itu karena selalu muncul di dalam mimpinya Dan bekas cakaran itu memang ia dapatkan dari lukisan tersebut Meskipun begitu, Wednesday tetap tidak percaya pada Xavier Ia pun pergi menemui Sheriff Galpin untuk menyerahkan kedua barang bukti yang sudah ia dapatkan Setelah menyerahkan semua barang bukti, kini Wednesday bisa fokus untuk menyelidiki markas monster pembunuh Siapa tahu ia bisa menangkap monster itu dan membuktikan bahwa ia tidaklah berbohong Malam ini, Nevermore Academy akan mengadakan pesta dansa Seperti biasa, Wednesday tidak tertarik sama sekali Jadi ia pun berencana untuk pergi menyelidiki markas monster bersama Eugene Tak diduga, rencana itu gagal karena Thing sudah menyiapkan rencana lain Ia membuat Taylor datang menjemput Wednesday Sehingga mau tidak mau ia harus ikut ke pesta dansa Wednesday pun berdandan sangat cantik dengan menggunakan gaun berwarna hitam Saat ia akan pergi, Eugene datang dengan kebingungan Wednesday meminta maaf karena sepertinya pengintaian mereka harus ditunda Ia melarang Eugene pergi ke hutan dan mereka akan pergi besok malam Eugene yang sudah terlanjur menyiapkan semuanya tidak mendengarkan Wednesday Ia pun nekat pergi ke hutan walaupun sendirian Kedatangan Wednesday ke pesta menyita perhatian semua murid Mereka semua kagum dengan penampilan Wednesday yang tampak berbeda Melihat Wednesday datang bersama Taylor juga membuat Xavier cemburu sekaligus marah Ia kemudian mendekati Wednesday dan mengatakan alasannya mengapa ia sangat membenci Taylor Ternyata saat acara bakti tahun lalu, Taylor dan teman-temannya pernah merusak mural yang dibuat oleh Xavier Taylor mengakui perbuatannya itu dan ia mengaku menyesal Karena hal itu juga, ia kini menutup diri dari teman-temannya dan juga berhenti bermain dengan Lucas dan teman-temannya Sementara itu, Eugene yang sedang mengintai gua melihat seseorang sedang meledakan gua tersebut Lalu seseorang mengejarnya sehingga Eugene segera kabur melarikan diri Tak lama kemudian, dua anak buah Lucas datang ke tempat pesta Mereka rencananya ingin balas dendam pada Nevermore karena sudah merusak patung crackstone Mereka pun menghujani tempat pesta itu dengan cat berwarna merah yang terlihat seperti darah Dalam keadaan itu, Wednesday tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang Eugene yang diserang oleh monster Ia pun langsung berlari masuk ke dalam hutan dan disusul oleh ibu guru Thornhill Sayangnya, sesampai di sana, Wednesday ternyata sudah terlambat Karena ia menemukan Eugene dalam keadaan tewas Dan seri Wednesday Part 1 pun akhirnya selesai Kalau kalian suka dengan seri ini, silahkan komen sebanyak-banyaknya Supaya mimin semakin bersemangat untuk melanjutkan alur cerita seri Wednesday Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini Dan sampai jumpa Bye Terima kasih